Pengadilan tertinggi PBB memerintahkan Israel untuk menghentikan kehancuran dan segala tindakan genosida militernya di jalur Gaza, Jumat 26 Januari 2024. Keputusan itu dibuat oleh panel yang terdiri dari 17 hakim, di mana langkah-langkah tersebut disetujui oleh mayoritas hakim. Namun, ada satu hakim asal Uganda bernama Julia Sebutinde yang menjadi satu-satunya hakim yang menolak keputusan itu. Siapakah sosok Sebutinde ini? Sebutinde menjadi sosok perempuan Afrika pertama yang duduk di pengadilan internasional dan kini sedang menjalani masa jabatan keduanya di ICG. Ia sudah menjadi hakim di pengadilan tersebut sejak Maret 2021. Sebelum terpilih menjadi anggota ICG, Sebutinde merupakan seorang hakim di pengadilan khusus Sierra Leone pada tahun 2007. Pada 2011, Sebutinde adalah salah satu dari tiga hakim ketua dalam persidangan mantan Presiden Liberia Charles Taylor atas kejahatan perang yang dilakukan di Sierra Leone. Pengadilan khusus itu menyatakan Taylor bersalah atas 11 dakwaan, Termasuk diantaranya kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme, pembunuhan, pemerkosaan, dan penggunaan tentara anak yang berujung pada hukuman penjara 50 tahun. Kemudian pada 2024, Sebutinde menjadi satu-satunya hakim yang menolak semua tindakan yang diupayakan oleh Afrika Selatan atas kasus genosida Israel. Alasannya karena konflik antara Israel dan Palestina secara historis merupakan perselisihan politik. Sehingga, kasus ini bukan sengketah hukum yang diselesaikan secara yudisial oleh pengadilan. Namun, para ahli berpendapat bahwa Sebutinde gagal melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap situasi tersebut. Di sisi lain, Duta Besar Uganda untuk PBB menyebut keputusan Sebutinde di Mahkamah Internasional tidak mewakili posisi pemerintah Uganda terhadap situasi di Palestina. Terima kasih telah menonton!